Intro Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, Intelijen Amerika Serikat memperkirakan bahwa Moskwa akan dengan cepat mengerahkan kekuatan udaranya yang besar untuk mendominasi langit Ukraina. Namun, ketika invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung selama 6 hari, Rusia tak kunjung mengerahkan kekuatan udaranya yang besar ke Ukraina. Lesetnya prediksi Intelijen Amerika Serikat tersebut membuat sejumlah pejabat bingung dan mereka tidak bisa menjelaskannya dengan tepat sebagaimana dilansir di Torspada Rabu 2 Maret 2022. Mereka Rusia mungkin belum mau mengambil resiko tinggi dengan pesawat dan pilot mereka sendiri, kata seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat yang enggak disebutkan namanya. Bila dibandingkan kekuatan udara Ukraina dengan Rusia layaknya David dan Koliat, Dengan kata lain, sangat jauh berbeda kekuatan antara keduanya. Setelah Rusia melancarkan serangan pembuka pada 24 Februari, para analisis memperkirakan militer Rusia akan segera mencoba menghancurkan angkatan udara dan pertahanan udara Ukraina. Kelompok think tank, Rusi di London mengatakan, langkah tersebut tampak sangat logis seperti yang terlihat di hampir setiap konflik militer sejak 1938. Sebaliknya, jet tempur Angkatan Udara Ukraina masih melancarkan tangkisan serangan udara dan serangan darat tingkat rendah, sedangkan Rusia masih terbang melalui wilayah udara yang diperbutkan. Terima kasih telah menonton!